PEMBICARA 1 Pemerintah itu cuma sekitar 6-8% dari PDB kita setiap tahun Tapi daya dorongnya itu tidak kecil juga Jadi kalau dia pertumbuhannya tidak signifikan Itu juga karena sharenya sekitar 6-8% dari PDB itu ya mengurangi pertumbuhan ekonomi Itu satu secara share Lalu yang kedua adalah yang namanya multiplier effect Pemerintah ketika bangun infrastruktur Misalnya bangun pelabuhan Itu multiplier effectnya besar Pertama adalah kontraktor-kontraktor yang terlibat Itu akan membeli barang input untuk membangun pelabuhan Itu melibatkan banyak sekali orang yang bekerja dan juga menghasilkan keuntungan Dari proyek membangun infrastruktur seperti misalnya pelabuhan Itu pertama Lalu kedua setelah itu ketika infrastruktur pelabuhannya dibangun Itu menaikkan tambahan aktivitas ekonomi yang terjadi Kalau tadinya tidak ada pelabuhan Misalnya kata-kala ekspor dari Jawa Tengah itu banyak harus ke Tanjung Priuk atau ke Tanjung Perak Nah kalau misalnya ada pelabuhan di Jawa Tengah yang cukup besar itu bisa lebih cepat Nah jadi tambahan ekonomi aktivitinya jadi lebih banyak Nah ini namanya multiplier effect Nah ini biasanya yang kita harapkan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah Jadi ada dua hal itu pertama dari sisi spendingnya memang sudah cukup besar Sekitar 6-8% dari PDB itu setiap tahun sekitar 2.000 triliun Lalu di sisi lain memang ada multiplier effectnya itu akan mendorong aktivitas ekonomi Karena memang infrastruktur yang dibangun itu esensial Untuk tambahan boost bagi aktivitas perekonomian di sekitar yang dibangun oleh infrastrukturnya itu Nah tapi selain itu kalau menurut kami sebenarnya pemerintah sebaiknya Mulai banyak belajar untuk melibatkan pihak swasta Nah ini yang kami terus selalu gembar-gemburkan Bertahun-tahun ini kami selalu bicara bagaimana caranya pemerintah itu belajar untuk lebih cakep Bekerjasama dengan private sector Sudah ada namanya peraturannya yang namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha Oke Ini yang kita ingin lihat lebih banyak Usaha konkret seperti apa yang bisa diberikan input kepada pemerintah sehingga private sector ini lebih banyak masuk Misalnya yang sudah masuk dalam program pemerintah ini kan pembangunan infrastrukturnya Misalnya katakanlah untuk 5 tahun ke depan 2020 sampai 2024 Itu sudah dianggarkan direncanakan 250 bilion USD nilai dari infrastruktur yang mau dibangun Lalu disitu dikatakan 40% itu maunya dari APBN Oke 60% dari swasta Nah tapi masalahnya secara histori kita lihat 5 tahun pertama Pak Jokowi Target yang untuk swastanya yang gak tercapai Bahkan sangat rendah realisasinya Nah ini yang kita soroti sebagai kelemahan dari pemerintah untuk lebih banyak bekerja dengan pihak swasta ini Terbukti mereka tidak berhasil untuk merealisasikan Kalau sekarang ini 60% dari 250 bilion ya itu sekitar 150 bilion USD Itu sangat besar Dan kalau tidak dilakukan reform yang cukup berarti dari cara pemerintah berhubungan dengan private sector Ini kita tidak akan terlalu optimis melihat apakah infrastruktur ini berhasil dibangun apa tidak Terbukti dari 2014 sampai 2019 kemarin Private sectornya cuma terlibat paling 10% dari target yang dicapai Oke Kemarin setepatnya sebenarnya kami sempat berdiskusi juga dengan Pak Ari Kuncoro Dan juga dengan Pak Prof Erani Terkait dengan misalnya mewujudkan mimpi Indonesia Maju Nah ini juga kan saling berkaitan sebenarnya bagaimana meningkatkan PDB Kemudian juga ada target-target khusus lah yang Pak Jokowi juga bilang Udah lah pemerintah daerah itu tutup mata aja Kalau ada apa-apa supaya ini investasi bisa jalan Buka Buka dong gitu Nah ini gimana Mas Feb melihat pernyataan dari Pak Presiden ini Ya ini sudah agak bergeser ke topik yang baru Kalau tadi kita bicara pengeluaran pemerintah APBN Lalu kita bicara pengeluaran untuk infrastruktur Tapi jangan dari APBN itu tadi private sectornya Sekarang kita bicara bagaimana investasi secara keseluruhan bisa masuk Nah investasi ini di PDB kita sekitar 33% dari PDB Ini sangat besar sekali Dan belum lagi kalau tadi kita bicara nilainya itu 33% dari kata kalah 15.000 triliun Itu sudah 5.000 triliun sendiri setiap tahun Nah di sisi lain kita masih mengalami yang namanya hambatan investasi Pertumbuhan investasi 2 tahun lalu 2017 sampai 2018 itu rata-rata di atas 6% 2019 ini udah bagus kalau kita dapat 5% Nah ini tercermin di perbaikan, tidak terjadinya perbaikan di iklim usaha Data yang terakhir kita tunjukkan bahwa ease of doing business kita tidak membaik malah memburuk Jadi sekarang peringkat 73 dari 190 negara Nah ini yang kalau kita bicara daerah Yang kita bicara ada hambatan yang banyaknya di daerah itu Itu terutama adalah perizinannya Nah ini memang yang selalu kami bicarakan di mana-mana di banyak forum kami selalu angkat Ini masalah perizinan adalah masalah nomor satu Ada OSS, harus kita akui tidak berhasil Kenapa? Karena sistemnya itu langsung diberlakukan secara nasional Terlalu besar tantangannya Kami usulkan pilih satu provinsi, dua provinsi Ulangi itu yang namanya OSS Katalah misalnya pilih Jawa Barat Lakukan OSS di Jawa Barat, berhasil apa tidak? Kenapa Jawa Barat? Jawa Barat adalah penghasil ekspor kita nomor satu Dari tahun ke tahun, dari bulan-bulan kita selalu melihat Jawa Barat adalah sentra dari manufaktur kita yang untuk diekspor Nah kalau di Jawa Barat berhasil Pasti pemda yang lain pengen Karena perizinan ini membaik Pasti berkorelasi positif dengan investasi yang nambah Pasti berkorelasi dengan jumlah lapangan pekerja yang bertambah Nah begitu satu provinsi berhasil Ini kemudian menjadi model Jawa Timur pasti jauh pengen Jawa Tengah pasti pengen untuk memperbaiki perizinannya juga Nah cuma perizinan ini, ini berkali-kali kami katakan bahwa ini menyangkut ekosistem perizinan Tidak kemudian secara simple kita buatkan aplikasi secara online Lalu kita anggap yang ngurusin perizinan di lapangan akan hilang Gak mungkin Justru bagaimana ekosistem yang sudah ada ini kita harus libatkan Nah ini saya gak berpura-pura saya tahu bagaimana cara melakukannya Tapi menurut kami apa yang dilakukan sekarang secara nasional itu terlalu besar tantangannya Tidak cukup sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah Dan terbukti tidak berhasil Nah ini kami mengusulkan kenapa tidak fokus misalnya satu provinsi Tunjukkan berhasil apa tidak Oke baik, jadi harus lebih fokus Jangan dikelola secara global saja Karena kan ini juga butuh proses dan juga melihat dulu ya hasilnya dulu seperti apa Baru ada evaluasi begitu Baik, kita nanti akan lanjutkan Pemirsa Hot Ekonomi Usajida berikut ini Tetaplah bersama kami